Nah, barangkali Anda bertanya-tanya kan kenapa sampai ada peristiwa kayak tadi itu ya, sapinya dilempar ke laut untuk berenang. Kasian gitu yang sapinya perhatikan, karena kan itu juga pasti mempengaruhi psikologi sapinya itu sendiri. Tapi itu memang sebabnya adalah dikarenakan kapal-kapal tersebut tidak bisa merapat ke dermaga, sehingga pada akhirnya para pedagang mengambil jalan pintas yaitu melemparkan sapi tersebut atau membuat sapi tersebut berenang di laut, sehingga nanti ditarik ke darat begitu ya. Tapi memang menurut informasi ini, sapi-sapi yang baru turun dari kapal tersebut ini lebih murah sekitar 2 juta begitu ya. Dari harga sebelumnya. 5 juta sampai 6 juta begitu. Oke, dari informasi tersebut kita beralih sekarang ke Papua. Di sana ada bangkai seekor hiu paus berukuran 4 meter tersangkut di kapal penumpang yang akan bersandar di Pelabuhan Jayapura, Papua. Seekor hiu paus ditemukan mati di haluan kapal. Bangkai satwa dilindungi tersebut tertabrak kapal penumpang Labobar yang berlayar dari Serui, Kaupaten Yapen, Kejayapura. Kami simpulkan ini merupakan jenis hiu paus yang dilindungi, yang masih tergolong, masih anakan, karena berukuran kurang dari 4 meter. Namun ikan ini sudah mati. Bangkai satwa ini akan dibuang di laut lepas agar proses pengurayanya tidak mencemari perairan sekitar Pelabuhan. Warga Papua biasa menyebut hiu paus dengan sebutan Gurano Bintang. Di perairan Jayapura sudah dua kali bangkai hiu paus tersangkut di kapal. Albert Matatula, Jayapura